Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada episode kali ini kita akan belajar Cara menyikapi ni'mat, bencana, ketaatan, ataupun kemaksiatan Kita akan belajar langsung dari Syekh Abi Hassan Ashadili rahimahullah Beliau radiyallahu anhu berkata Bismillahirrahmanirrahim Orang yang berakal adalah orang yang dapat memahami Apa yang diinginkan Allah Ta'ala darinya Dan yang diinginkan Allah dari hambanya Dalam memperoleh ne'mat, bencana, melaksanakan, ketaatan Atau terjumus dalam kemaksiatan ada empat hal Jadi kata Syekh Abi Hassan Ashadili rahimahullah Allah Ta'ala itu menginginkan dari hambanya Empat hal ketika menghadapi empat hal Ketika to'at, ketika maksiat, ketika ne'mat Ataupun ketika dalam mendapatkan musibah bencana Ada empat, empat hal yang harus dilakukan seorang hamba Ini yang Allah ingin hamba melakukannya Yang Allah ingin kita melakukannya Yang pertama Jika engkau memperoleh ne'mat Maka Allah mengharuskanmu untuk bersyukur Yang kedua Jika engkau ditimpa bencana Allah memerintahkanmu, mensyariatkanmu untuk bersabar Yang ketiga Jika Allah memberimu taufik untuk ta'at Maka Allah memerintahkanmu, mensyariatkanmu untuk syuhudul minnah Dan meyakini bahwa Allah lah yang memberikan taufik Yang keempat Dan jika engkau bermaksiat Maka Allah mensyariatkanmu untuk bertobat Dan berinabah kepadanya Barang siapa memahami tujuan empat perlakuan Allah ini Maka ia dekat dengan hal-hal yang dicintai Allah Dan dia adalah hamba yang sejati Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Barang siapa diuji dengan bencana kemudian bersabar Diberi ne'mat kemudian bersyukur Berbuat dolim kemudian minta maaf Dan didolimi kemudian memaafkan Rasulullah SAW kemudian terdiam Sehingga para sahabat bertanya kepada beliau SAW Apa yang ia peroleh Wahai Rasulullah SAW bersabda Bersabda Mengutip wahyu Allah SWT Al-An'am ayat ke-82 Mereka itulah orang-orang yang berorani keselamatan Dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk Ikhwani rahimahkumullah Jadi kalau kita ini hidup Gak mungkin lepas dari empat hal Orang hidup itu akan mendapat ne'mat Akan mendapat musibah Berbuat taat Ataupun terjumus dalam kemaksiatan Dalam empat kondisi ini Maka Allah SWT Telah mengajarkan Kepada hambanya Untuk melakukan empat hal pula Yang pertama Kalau dapat ne'mat Dia harus syukur Yang kedua Kalau mendapat musibah Ujian Harus sabar Yang ketiga Kalau mendapatkan kemudahan untuk taat Bisa solat Bisa puasa Bisa zakat Bisa haji Bisa zikir Bisa taat apapun Hendaknya dia syuhudul minnah Ya syuhudul minnah Dan meyakini bahwa Allah lah yang berikan taufik Apa artinya syuhudul minnah? Syuhudul minnah itu melihat Bahwasannya yang memberi adalah Allah SWT Jadi kalau bisa solat Tidak melihat bahwasannya Saya bisa solat Tetapi melihat Saya bisa solat Karena diberi Allah kekuatan untuk solat Hati saya diberi Allah kekuatan Tubuh saya diberi Allah kekuatan Ya kemudian waktu dan tempat Allah siapkan Sehingga saya bisa solat Melihat bahwasannya Allah Yang memperlakukan kita seperti ini Allah yang memberi Ini sikap yang dituntut Dari seorang hamba oleh Allah SWT Kalau bisa taat Jadi kalau bisa taat Jangan ujuk Jangan sombong Jangan merasa aku Tapi kembalikan pada Allah SWT Alhamdulillah Saya diberi Allah kemudahan Kemampuan, kenebatan Untuk bisa taat pada Allah SWT Kemudian kalau terjerumus dalam maksiat Dalam dosa Maka simple Segera bertobat dan minta ampun pada Allah SWT Segera bertobat dan istighfar Kalau empat hal ini kita lakukan Maka kita akan menjadi hamba Yang dicintai oleh Allah SWT Bahkan Nabi Muhammad SAW Menegaskan dalam sabdanya Maniptulia fasobar Siapa diuji Kemudian dia bersabar Gak berkeluh kesah Tidak menyampaikan keluh kesahnya kepada makhluk Ya tidak mengeluhkan kondisinya kepada makhluk Wa utiyah fasyakar Diberi karunia Kemudian dia bersyukur Kepada Allah SWT Berterima kasih kepada orang yang menjadi perantara Sampainya nikmat itu kepadanya Wa tholama fasthagfar Dia berbuat dolim Baik kepada orang lain Maupun kepada dirinya sendiri Dengan berbuat dosa Dia telah mendholimi dirinya sendiri Fasthagfar Dia mau minta ampun pada Allah SWT Wa tholima fasthagfar Kemudian dia didholimi Tapi dia mau memaafkan Dia mau minta ampun Ya dia mau minta ampun pada Allah SWT Wa tholima fasthagfar Dia mau memaafkan Dia mau memintakan ampun Untuk orang yang mendholiminya Maka orang yang seperti ini Kata Nabi Muhammad SAW Adalah orang-orang yang dimaksud oleh Wahyu Allah SWT Ula'ika lahumul amnu Wa hummuh tadun Mereka lah orang-orang yang berlaku Keselamatan, keamanan Dan mereka lah orang-orang mendapat petunjuk Jadi kalau kita mau aman Kita mau selamat Dimanapun kita berada Ya ini resepnya Ya resepnya ini Mudah sebetulnya Bagaimana tidak mudah Menghidup kita ya cuman seperti itu Nekmat Musibah Taat Maksiat Hidup kita hanya Empat keadaan itu Makanya Empat resep ini Bisa kita amalkan segera Gak nunggu nanti Gak nunggu besok Sekarang kalau dapat nekmat Alhamdulillah Seperti sekarang Bisa bersama-sama ngaji begini Kita syukur ya Alhamdulillah Terima kasih Allah Engkau yang memberi saya rezeki Sehingga ada koneksi internet Sehingga ada Hardware Saya bisa Nonton kajian ini Engkau yang memberi saya rezeki Mata yang bisa melihat Ceringat yang bisa mendengar Engkau yang memberi saya rezeki Sehingga hati saya mau Ya membawa tubuh saya Untuk hadir Menyaksikan tayangan ini Langsung praktek Lihat Allah yang ngasih Lihat Allah yang Yang ngasih Tapi kalau kemudian ada musibah Ya ada bencana Seperti saat ini Ada bencana yang namanya musibah Merata ke seluruh penjur dunia Namanya COVID-19 Corona Maka kita Hendaknya bersabar Gak usah berkeluh kesah Ya jangan meratapi nasib Tapi memanfaatkan Ya memanfaatkan kondisi ini Untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian kalau dalam kondisi seperti ini Ada yang menggolimi kita Maka kita mintakan Agar Allah mengampuninya Ya kita maafkan Bahkan lebih dari itu Kita mintakan ampun pada Allah Agar hamba tersebut Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kalau kita menggolimi orang lain Baik sadar maupun tidak sadar Maka kita minta ampun pada Allah Dan minta maaf pada orang yang bersangkutan Maafkan kesalahan saya Maafkan perbuatan saya Kalau ini kita lakukan Maka dimanapun kita berada Aman Tapi kalau kita gak melakukan ini Gak akan pernah aman Di dalam perlindungan yang paling aman Menurut manusia Gak akan pernah aman Kenapa? Karena kita melanggar yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi kalau kita sudah pakai ini Pakai empat hal ini Maka Allah akan mengamankan kita Tapi jangan lupa Jangan mentang-mentang menjalankan empat hal ini Kemudian tidak mau menjalankan syariat Ya tidak mau berlindung Tidak mau berobat Salah Kita berlindung Kita berobat Ya kita berpantang Tetapi empat hal ini Akan menjadi Jalan bagi kita Untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu Terima kasih telah menonton